Pemirsa guna antisipasi curanmor di dalam kota Kuala Tungkel, Satlantas Pores Tanjaparat rutin hunting razia kendaraan, bahkan sejumlah kendaraan yang melanggar terpaksa di tilang. Rata-rata kendaraan bermotor di tilang karena tidak melengkapi surat kendaraan, serta menggunakan helm. Beginilah suasana razia yang dikelar Satlantas Pores Tanjaparat pada Selasa Pagi 7 Mei 2024. Razia kendaraan tersebut sebagai upaya mencegah kejahatan. Ini merupakan antisipasi curanmor di dalam kota Kuala Tungkel, karena beberapa bulan terakhir, kasus curanmor cukup meningkat dibandingkan kasus kejahatan lainnya. Dalam kesempatan ini, Kasat Lantas Pores Tanjaparat AKP Ritapurnama Sari mengatakan, kegiatan razia yang dikelar ini merupakan bentuk upaya Satlantas Pores Tanjaparat, guna menekan angka kasus curanmor. Namun dalam razia ini dilakukan secara hunting atau mobile system patroli, sasaran utama bagi masyarakat yang tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat berkendara. Kendaraan yang terjaring razia terpaksa ditilang di tempat yang dipusatkan di Jalan Patunas. Petugas Satlantas telah menyediakan surat tilang. Masyarakat yang melanggar langsung diberikan surat tilang. Dari hasil razia hunting ini, setidaknya terdapat puluhan kendaraan terpaksa ditilang. Oke, untuk kegiatan hari ini adalah sebenarnya tugas rutin kami, yaitu melakukan patroli hunting. Dimana patroli hunting kami ini mesti beratkan kepada para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, yang tidak menggunakan atau tidak membawa kelengkapan sesuai dengan ketatuan yang berlaku. Misalnya, roda 2 tidak menggunakan helm, baik depan maupun belakang, kemudian kendaraan yang tanpa dilengkapi dengan nomor kendalaan dan ketiga, tidak mempunyai transportan kelengkapan seperti SIM dan SDNK. Mungkin dari hasil biaya ini, cukup banyak juga langsung tilang di tempat. Kami tilang di tempat, di hunting, pasak mata, kami tilang di tempat. Mungkin rata-rata apa yang pelanggaran mengatakan? Rata-rata kalau hari ini tilangnya tidak menggunakan helm baik depan maupun belakang. Mungkin ini selalu diadakan seperti ini, coba ya Pak Bu? Diadakan sebenarnya tiap hari akan kami adakan, tapi karena memang hari ini cukup banyak pelanggarnya, makanya kelihatan lebih banyak dibanding hari ini biasanya. Tapi kami imbau kebedaan seluruh masyarakat, kegiatan ini akan kami hentikan, tetap kami laksanakan secara kontinu dan berkelanjutan. Pasti salah satu kriteria juga, karena kami dapat perintah dari pimpinan dengan marahnya curang merah belakangan ini. Jadi setiap kendaraan yang kami lakukan penindakan, tetap kami cek kelengkapan kendaraan. Rupa S.N.K. Jika pun tidak ada di bawah, harus dilengkapi. Kalau tidak di bawah, harus diperlihatkan kepada kami. Baik pada saat di tilang, ataupun pada saat nanti di kantor. Lebih lanjut, AKP Rita menambahkan, kegiatan razia hunting kendaraan ini akan terus berlanjut. Dengan harapan masyarakat Tanjaparat, terkhusus di kota Kuala Tunkal, akan lebih patuh atau taat berkendara. Sebab jika kendaraan dalam keadaan lengkap, baik dari segi kendaraan maupun surat kendaraan, setidaknya aman dalam berkendara serta menekan angka kecelakaan berlalu lintas. Suria Kurniawan, Cek TV, melaporkan.